Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Alhamdulillah, sudah sepatutnya kita usyapkan kepada Allah SWT sebagai wujud rasa syukur kita sehingga kita hari ini masih bisa kembali belajar pendidikan agama Islam hari ini kita akan belajar mengenai ahlak terpuji yaitu jujur, hormat kepada orang tua dan berbuat baik kepada guru sebelum memulai pembelajaran kita hari ini kita sama-sama melafazkan lapas basmala Bismillahirrahmanirrahim yang pertama tentang jujur jujur ini terdapat dalam Quran Surah Ali Imran ayat 77 A'udhu Billahi Minash Shaitanir Wajim Bismillahirrahmanirrahim inna al-lazina yashkarun bi'ahdillah wa'aymanihim wa'aymanihim thamana qaleila' aulakika laa khalaq lahum fi al-akhira khalaq lahum fi al-akhira wala yukalimuhumu Allah wala yukalimuhumu Allah wala yonzuru ilayhim yawm al-kiyamah Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang menukar janji dengan Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit Mereka itu tidak mendapat bahagian pahala di akhirat Dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat Dan tidak pula akan mensucikan mereka bagi mereka azab yang pedih Dari dalil di atas kita mengetahui bahwa orang-orang yang menghianati keimanannya kepada Allah Dan berpaling dari ajaran-ajaran Al-Quran Demi mendapatkan keuntungan dunia mereka akan diancam dengan ancaman sebagai berikut Yang pertama tidak mendapatkan pahala di akhirat Allah tidak akan berbicara dengan mereka di akhirat Allah tidak akan melihat kepada mereka di akhirat Allah tidak akan memuji mereka dan tidak akan mengampuni dosanya Dan Allah menyediakan azab yang pedih bagi mereka Yang kedua hormat kepada orang tua Hormat kepada orang tua ini sudah sepatutnya kita laksanakan Karena tanpa orang tua kita tidak akan lahir ke dunia ini Sebagaimana Allah menciptakan kita dan menjadikan orang tua sebagai sarana kita bisa ada di dunia Hormat kepada orang tua dalilnya yaitu Quran Surah Al-Isra ayat 23 Dimana kita tidak boleh mengatakan ah kepada orang tua Dan kita harus berbuat baik kepada orang tua dan memelihara mereka sampai lanjut usia Lalu ridha orang tua, ridha Allah Dimana dalil Al-Qurannya terdapat dalam Quran Surah Al-Lukman ayat 14 Yang artinya dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tuanya Yaitu ibu bapaknya Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah Dan menyapinya dalam dua tahun Bersyukurlah kepada ku dan kepada kedua orang tua atau ibu bapakmu Hanya kepada kulah kembalimu Dalam Quran Surah Al-Lukman ayat 14 Sudah kita lihat perjuangan seorang ibu Dimana mengandung kita selama sembilan bulan sepuluh hari Kemudian menyapi kita selama dua tahun Ridha Allahi fi ridha walidain Wasuhtu Allahi fi suhtil walidain Dimana ridha Allah ada pada ridha orang tua Dan murka Allah ada pada murka orang tua Lalu kita masuk kepada bab berbuat baik kepada guru Dimana dalam hadis riwayat Tirmizi dikatakan Dari Abu Hurairah Rasulullah bersabda Jika manusia meninggal maka terputuslah semua amalannya kecuali tiga hal Yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan doa anak yang soleh Dari dalil ini kita mengetahui bahwa guru sangat berperan penting dalam kehidupan kita Untuk memberikan kita ilmu Dan ilmu itu bisa bermanfaat ketika kembali kepada kita sendiri Kita bisa mengamalkannya dengan baik atau tidak Maka dari itu Hormatilah guru Karena guru merupakan orang tuamu yang ada di sekolah Sekian penjelasan mengenai ahlak mulia Atau ahlak terpuji mengenai tiga hal itu Tugas kalian yang pertama tuliskan secara singkat Kisah Wais Alkorni Dimana Wais Alkorni ini terkenal dengan ketaatannya kepada ibunya Dan pelajaran yang bisa kamu ambil dari kisah tersebut itu apa Yang kedua Kerjakan tugas pilihan berganda yang ada di buku paket Pak Imu Tentang ahlak terpuji Dimana kamu langsung menuliskan jawabannya saja Sekian materi mengenai ahlak mulia ini Atau ahlak terpuji ini Lebih dan kurangnya Ustazah mohon maaf Wabilahi taufiq wa hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!